Polisi mengamankan lima tersangka begal, satu dari lima pelaku terpaksa dilumpuhkan oleh tim gabungan Pores Tabes Kota Makassar karena berusaha kabur saat akan diringkus oleh petuk polisi. Polisi mengamankan Aco alias Pengkong, otak komplotan begal sadis di Kota Makassar. Pelaku dilumpuhkan karena berusaha kabur saat akan diringkus. Pelaku merupakan komplotan begal sadis yang berada di Jalan Kokoa, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Ia bersama empat rekannya kerap beraksi di wilayah Makassar. Komplotan begal ini terbilang ganas lantaran pelaku tak segan menyakiti para korbannya lalu merampas jumlah barang berharga milik korban. Lima pelaku begal sadis ini juga yang menebas tangan korban bernama Irman, seorang mahasiswa di Kota Makassar. Saat ini korban masih direwat intensif di rumah sakit. Kita telah berhasil mengungkap yang kasus yang beberapa hari ini, Dua-tiga hari ini cukup mengagetkan kita bersama kasus kejadian curas yang berakibat tangan putus. Dan dari penelitikan kita, hasil pengelolaan dan kerja rekan-rekan, berkendua rekan-rekan, sudah kita ungkap dan kita kenalkan pasal 365 dan zaman hukuman 12 tahun. Kelima tersangka dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian disertai dengan kekerasan atau curas alias begal, dengan ancaman selama 12 tahun penjara. Dari Makassar, Andi dari Sungguh, Ainews, melaporkan.